Langkah pertama disini aku udah siapkan 5 buah buncis Langsung aja ya buncisnya ini kita iris-iris dulu Untuk ketebalannya sekitar setengah cm Kemudian kita pakai cukup sepotong wortel seperti ini Dan untuk wortelnya juga sama ya Kita potong-potong dulu dadu-dadu Untuk ketebalannya kurang lebih sekitar cm seperti ini Siapkan daun jeruk Ini aku pakai 4 lembar daun jeruk Pilih daun jeruk yang masih muda Lalu kita iris tipis-tipis Untuk bagian bonggolnya yang bagian tengah ini dibuang aja ya Kemudian siapkan juga sekitar 2 sendok makan jagung manis Kemudian 1 potong sosis kita potong dadu-dadu kecil kayak gini Langkah berikutnya kita siapkan 1 cup beras Dan ini kita cuci dulu ya sampai bersih Setelah dicuci bersih langsung aja kita masukkan sayuran yang udah dipotong-potong tadi Untuk daun jeruknya kita taburkan aja seperti ini Tambahkan 1 butir tomat utuh yang sudah dicuci bersih Dan tambahkan 1 butir telur Kemudian tambahkan air secukupnya Ini aku pakai 1,5 cup ya Karena ini aku pakai jenis beras pera Jadi airnya harus lebih banyak dibandingkan dengan beras yang biasa Setelah itu langsung aja kita masukkan ke dalam rice cooker Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan kaldu bubuk Boleh pakai merek apa aja Langsung aja kaldu bubuknya ini kita larutkan dalam air Setelah itu kita tutup Oke jadi untuk membuat nasi gurih ini Aku gunakan rice cooker terbaru dari Mito Yaitu seri R11 Ini cocok banget untuk anak kosan ya Karena kapasitasnya cuma setengah liter Dan untuk memasak nasi ini Tinggal kita tekan aja tombol yang rice Tinggal kita tekan Ini ada timernya 25 menit Dan kalau misalkan udah muter Muter kayak gini Berarti rice cookernya udah mulai bekerja Ataupun udah mulai memasak Buat kalian yang pengen punya rice cooker seperti aku juga Silahkan untuk link pembeliannya Udah aku cantumkan di kolom deskripsi Tinggal di klik aja Nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli Oke guys disini nanti timernya akan kelihatan ya Ini artinya 3 menit lagi Nasinya akan matang Nah ini akan terus berkurang seiring berjalannya waktu Kalau misalkan udah matang Akan ada bunyi alarmnya Dan akan menunjukkan 0 hour Ataupun 0 jam Oke kalau udah bunyi alarm Berarti udah matang Langsung aja kita buka Dan seperti ini ya Hasilnya Kalau udah kayak gini Langsung aja kita aduk-aduk dulu Dan untuk tomatnya dihancurkan Supaya nasinya bener-bener jadi rasanya gurih Oke guys untuk jenis berasnya Silahkan kalian disesuaikan sendiri Dengan jenis beras di daerah masing-masing ya Karena memang aku sekarang posisinya Lagi ada di Sumatera Barat Dan semua jenis berasnya itu beras pera Apalagi beras solok ya Jadi memang takaran airnya itu bisa 1,5 ataupun 2 kali lipat Dari takaran beras biasa Oke ini langsung aja kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Kalau udah tercampur rata Bisa langsung dihidangkan Dan siap untuk disantap Dan nasi gurih ini bisa kalian jadikan Untuk ide menu sahur Terutama anak kos Karena ini cara membuatnya gampang banget Selain itu juga ini gizinya juga cukup ya Ada sayuran, ada protein Dan juga lain-lain Biasanya nasi gurih ini Aku jadikan menu sahur Di pertengahan bulan Ramadan ya Karena kalau udah pertengahan bulan Ramadan Dan itu kadang-kadang kita udah mulai males banget masak Jadi untuk yang simple-simple ini cocok banget Kalau biasanya aku pertengahan bulan itu Masaknya rendang, masak soto Dan juga masak opor Itu dalam bentuk indomie Setelah ada nasi gurih ini Aku lebih baik pakai nasi gurih ini aja ya Karena bikinnya gampang banget Dan rasanya benar-benar gurih Ini pokoknya enak banget Recommended banget Silahkan kalian coba sendiri di rumah Untuk membuat nasi kuning Disini aku gunakan 4 bahan aja Yaitu 1 cup beras Ada santan instan Kemudian ada 1 butir telur Dan bumbu racik ayam goreng Langga pertama Langsung aja 1 cup beras Kita tuangkan ke dalam panci Kemudian kita cuci dulu sampai bersih Dan kita rendam dengan air sesuai dengan takaran Tapi karena disini aku gunakan beras pera Jadi takarannya bukan 1 cup ya Tapi 1,5 cup Kemudian tambahkan 1 sendok makan Bumbu racik ayam goreng Tambahkan 2 sendok makan santan instan Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Dan terakhir tambahkan 1 butir telur Kemudian kita masukkan ke dalam rice cooker Dan ini aku pakai rice cooker terbaru dari Mito seri R11 Ini mungil banget ya Kapasitasnya cuma setengah liter Bisa untuk memasak nasi Membuat mie instan Dan juga bisa untuk menghangatkan Kalau untuk memasak nasi tinggal Kita tekan aja tombol rice Dan disini ada timernya 25 menit Dan kalau udah muter-muter kayak gini Berarti rice cookernya udah mulai bekerja Ataupun udah mulai memasak Kalau nasinya udah matang Langsung aja kita buka Dan kayak gini ya hasilnya Nah kalau udah kayak gini Langsung aja kita aduk-aduk dulu Sampai nasi dan bumbunya Juga telurnya tercampur rata Setelah tercampur rata Nasi kuning ini udah siap disajikan Tapi supaya lebih bagus lagi Disini aku sajikannya dicetak ya Pakai cetakan bento Yang bentuknya bani kayak gini Langsung aja dicetak dan dipadatkan Supaya lebih membentuk bagian-bagian tubuh Dari bento bani ini Untuk matanya bisa kita hias Dengan menggunakan wortel Boleh pakai nori Ataupun boleh pakai apa aja ya Sedangkan untuk lauknya Disini aku tambahkan Ayam goreng Dan juga 2 potong sosis Yang udah digoreng Tambahkan irisan mentimun Dan tambahkan juga cabai rawit hijau Untuk aksen mulutnya Boleh juga diganti pakai cabai merah Ataupun cabai rawit merah Langkah pertama Langsung aja kita tuangkan 1 cup beras ke dalam panci Kemudian kita cuci dulu Sampai bersih Dan kita isi dengan air Sesuai dengan takaran Karena disini aku pakai beras pera Jadi takarannya bukan 1 cup Tapi 1,5 cup Karena memang beras pera itu Harus digunakan airnya lebih banyak Setelah itu Langsung aja Tambahkan 1 bungkus Bumbu racik nasi goreng Lalu aduk-aduk Sampai tercampur rata Kemudian ini aku tambahkan 1 sendok makan margarin Tapi ini opsional ya Boleh pakai Boleh enggak Ataupun boleh kalian ganti Dengan minyak goreng Cuman karena aku lebih suka margarin Jadi disini aku pakai margarin Dan untuk telurnya Disini akan aku pecahkan dulu Lalu akan aku kocok dulu Setelah itu Baru akan aku tuangkan Ke dalam panci Kalau nasinya udah matang Langsung aja kita buka Dan seperti ini ya Hasil nasi goreng Alalais cooker Langsung aja kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Kemudian siap Untuk dihidangkan Okay PEM